Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah kita bisa kembali bersama di channel ini. Selamat datang di channel Bidan Cahaya. Kembali kita akan membahas soal-soal ujian kompetensi bidan dan soal untuk P3K bidan. Dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas 8 soal. Langsung saja kita masuk ke soal pertama. Soal pertama. Seorang wanita berusia 22 tahun, 3 hari postpartum. Saat ini kunjungan ke rumahnya, Bidan melakukan kunjungan ke rumahnya. Ibu mengeluh ada pengeluaran cairan berwarna merah kekuningan berisi darah dan lendir pada daerah kawanitanya. Bidan melakukan pemeriksaan. Pada pemeriksaan vital saint didapatkan tekanan darah 90 per 70 mmHg, suhu 36,5 derajat Celcius, RR 18 kali per menit, dan Nadi 80 kali per menit. Pertanyaannya, apakah diagnosis pada kasus di atas? Opsen jawaban A. A. Lokea rubra B. Lokea sangui melenta C. Lokea serosa D. Lokea alba E. Lochiostatis Kita lihat pembahasannya, bahwa kita tahu pada masa nifas ada bermacam-macam lokea. Lokea rubra itu adalah lokea yang keluar pada 1-3 hari postpartum, berwarna merah, kehitaman, terdiri dari sal desidua, pernikaseosa, rambut lanugo, sisa mekonium, dan sisa darah. Kalau lokea selanjutnya, itu adalah lokea sanguinolenta yang keluar pada 3-7 hari postpartum berwarna putih-kekuningan, campur kecoklatan. Sehingga pada kasus tersebut, berdasarkan kata kunci yang kita temukan, pada kasus tersebut kita lihat kata kuncinya bahwa pasien 3 hari postpartum dan pengeluaran pervaginamnya itu adalah cairan berwarna merah-kekuningan. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah B, lokea sanguinolenta. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal kedua, seorang wanita berusia 38 tahun mengaku telah melahirkan anak ketiganya 2 hari yang lalu di RSUD Cianjur. Saat ini ibu mengeluh pusing dan penglihatan kurang jelas. Menurut pengakuannya, saat hamil 8 bulan, tekanan darahnya meningkat. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150 per 110 mmHg, protein urin positif 2, dan pada ekstremitas bawah terlihat adanya odema. Pertanyaannya, apakah diagnosa medis yang paling tepat pada kasus di atas? Opsen A, eklamsi, B, hipertensi, C, preeklamsi berat, D, preeklamsi ringan, dan E, preeklamsi sedang. Kita lihat kata kunci pada kasus tersebut, yaitu pasien mengeluh pusing, penglihatan kurang jelas, dan tekanan darahnya didapatkan hasil 150 per 110 mmHg, dan ada protein urin positif 2, serta ekstremitas ada edema. Kita lihat bahwa pada kasus tersebut, pada opsinya kita ada eklamsi, hipertensi, preeklamsi berat, preeklamsi ringan, dan preeklamsi sedang. Kalau kita lihat kata kuncinya, mengarah kepada preeklamsi ringan, yaitu timbulnya hipertensi, disertai dengan protein urin, dan adanya edema, setelah umur kehamilan 20 minggu, atau segera setelah kehamilan. Kalau preeklamsi berat, itu kenaikan tekanan darahnya lebih dari 160 mmHg untuk sistolik, dan lebih dari 110 mmHg untuk diastolik. Kalau pada kasus kita temukan tekanan darahnya 150 per 110, sehingga masih kurang dari 160. Maka dari diagnosa tersebut, yang paling tepat itu adalah preeklamsi ringan. D. Karena kalau eklamsi itu sampai ada kejang, kalau hipertensi itu tidak disertai dengan protein urin dan edema. yang paling tepat itu adalah preeklamsi ringan. Karena tidak ada preeklamsi sedang, adanya preeklamsi ringan dan preeklamsi berat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Preeklamsi ringan. Kita ke kasus selanjutnya. Soalan selanjutnya. Seorang wanita usia 35 tahun, usia kehamilan 4 minggu, datang ke BPM, dengan keluhan keram pada perut. Perdarahan disertai bercak, dan sedang dari kemaluannya. Hasil pemeriksaan vitalsen diperoleh tekanan darah 110 per 60 mmHg, nadi 97 kali per menit, RR 24 kali per menit, suhu 37,5 grader celcius, pada pemeriksaan dalam cervix tertutup. Pertanyaannya, apakah diagnosa pada kasus di atas? Opsi A, abortus komplit, B, abortus insipien, C, abortus iminent, D, abortus incomplete, dan E, abortus mula. Kita cari kata kuncinya. Selalu kita cari kata kunci pada soal, pada deskripsi soal. Kita temukan pasien hamil 4 minggu, mengeluh keram pada perut, kemudian ada pengeluaran pervaginam bercak dari kemaluannya, kemudian dari pemeriksaan cervix, tertutup. Sehingga kita mengarah kepada abortus iminens. Kenapa? Karena kalau abortus iminens itu adalah perdarahan yang ditandai dengan adanya flek kecoklatan, kadang ada gumpalan darah dari vagina, ketika usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Ini kita temukan di kasus usia kehamilannya adalah 4 minggu. Kalau incipience itu sudah terjadi keguguran, biasanya ditemukan OUE-nya terbuka. Kalau pada kasus kita temukan cervix-nya masih tertutup. Sehingga ini masih ancaman keguguran atau abortus iminens. Bukan abortus incipience, apalagi abortus komplit. Abortus komplit itu kalau sudah keluar semuanya. Incomplete ketika sudah keluar sebagian. Abortus mola tidak. Tidak mengarah ke situ. Sehingga yang paling tepat jawabannya adalah abortus iminens. Baik, kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Seorang wanita usia 24 tahun, P1A0, telah melahirkan bayi secara spontan 30 menit yang lalu di BPM. Bidan telah melakukan penyuntikan oksitosin 1 dan 2, melakukan massase uterus. Pemeriksaan vitaliseng diperoleh tekanan darah 110 per 70 mmHg, nadi 82 kali per menit, RR 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Dari hasil pemeriksaan didapatkan ibu mengalami perdarahan, placenta lahir spontan, kandung kemih kosong. Pertanyaannya, apakah diagnosa pada ibu tersebut? Oksim A, Opsen A, solusioplasenta, B, robekan cervix, C, sisaplasenta, D, atonia uteri, E, inversiopteri. Kita lihat bahwa pada kasus, kita cari kata kuncinya. Pasien melahirkan spontan, kemudian 30 menit yang lalu, kemudian sudah diberikan oksitosin 1 dan 2, sudah dilakukan masa seuterus, kemudian pasien mengalami perdarahan. Placenta lahir spontan, kandung kemih kosong, sehingga tidak mengarah ke atonia uteri, karena sudah ada oksitosin, kemudian kandung kemih kosong, kemudian tidak ada data yang mengarah pada adanya robekan cervix. Apalagi solusioplasenta tidak mungkin, karena bayi sudah lahir, dan placenta lahir setelah bayi lahir, sehingga tidak mengarah ke solusioplasenta. Sehingga pada kasus tersebut, dari hasil kata kunci yang kita peroleh, mengarah ke sisa placenta, atau placenta restan, yaitu tertinggalnya bagian placenta dalam rongga rahim yang dapat menimbulkan perdaraan postpartum duni, ataupun perdaraan postpartum lambat. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah C, sisa placenta. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal kelima. Seorang wanita berusia 21 tahun, G1-P0-A0, hamil 20 minggu, datang ke BPM untuk pertama kali ANC. Hasil pemeriksaan dalam keadaan normal, pada pemeriksaan vitalsen, diperoleh tekanan darah 110 per 70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Asuhan kebidanan yang diberikan oleh bidan adalah memberikan imunisasi tetanus toksoid. Pertanyaannya, apakah tujuan tindakan yang dilakukan? A. Mencegah tetanus pada ibu, B. Mencegah tetanus pada bayi, C. Mencegah tetanus pada petugas, D. Mencegah tetanus pada ibu dan bayi, E. Mencegah tetanus pada petugas dan ibu. Jadi dari kasus tersebut, ada kata kuncinya, ada beberapa kata kunci, tetapi yang ditanyakan itu adalah tujuan dari tindakan. Banyak tindakan, ada tindakan pemeriksaan, kemudian ada tindakan pemeriksaan fisik, analisis, tetapi ketika kita lihat option, maka berarti yang dimaksud tindakan itu adalah tindakan pemberian imunisasi tetanus toksoid. Sehingga kita tahu bahwa pemberian vaksin tetanus toksoid adalah untuk mencegah penyakit tetanus pada ibu hamil yang melahirkan dan bayi yang dilahirkan. Karena tetanus disebabkan oleh bakteri yang masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka. Itu bisa terjadi pada saat masa kehamilan, sehingga bayi bisa terkena, ataupun pada saat proses persalinan, sehingga ibu bisa terkena. Karena pada saat proses persalinan, sangat mungkin adanya luka terbuka. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah T, mencegah tetanus pada ibu dan bayi. Baik, kita akan soal selanjutnya. Soal selanjutnya, seorang wanita usia 28 tahun telah melahirkan bayi sehat dan normal di BPM. Keadaan umum ibu normal pada pemeriksaan tanda vitalsen diperoleh tekanan darah 120 per 80 mmHg, nadi 82 kali per menit, pernafasan 25 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Saat ini, tangan disertai tekanan pada atas simpisis. Saat ini, tekanan tangan bidan disertai tekanan pada atas simpisis. Kemudian tali pusat ditegakkan, maka bila tali pusat masuk atau belum lepas, jika diam atau maju, berarti sudah lepas. Maka pertanyaannya adalah, apakah nama metode pengeluaran placenta yang dilakukan oleh bidan? Kita lihat kata kuncinya. Di situ digambarkan bahwa bidan sedang melakukan pengeluaran placenta dengan cara tangan disertai tekanan ada pada atas simpisis, kemudian tali pusat ditegakkan, maka bila tali pusat masuk, itu artinya belum lepas, jika diam atau maju, artinya sudah lepas. Itu yang ditanyakan. Metode pengeluaran placenta seperti itu yang dilakukan oleh bidan itu, apakah namanya? Karena kita tahu ada banyak metode pengeluaran placenta. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah metode Kessner, yaitu tangan kanan meregangkan atau menarik tali pusat, menarik sedikit tali pusat. Jika kembali ke dalam vagina, berarti belum lepas. Dari dinding uterus, jika diam atau maju, itu artinya sudah lepas. Itu placenta Kessner. Kalau placenta klien, itu ibu melahirkan disuruh mengejan, sehingga tali pusat tampak turun ke bawah. Karena dalam prosesi ini, pasien tidak diminta mengejan. Kalau strassman, itu dilakukan dengan cara tangan kanan penolong meregangkan tali pusat, sedangkan tangan kiri itu mengetuk-ngetuk bundus uteri. Dan itu tidak ada data pada soal. Kalau dungkan dan skat, itu adalah metode pelepasan placenta. Satunya dari pinggir. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah A, Kessner. Metode Kessner. Pengeluaran placenta dengan metode Kessner. Baik, kita ke soal selanjutnya. Ibu R umur 25 tahun datang ke klinik bidan untuk memeriksa keadaannya di mana keluhan mual muntah terus-menerus, tidak ada nafsu makan, tidak menstruasi selama 2 bulan, hasil pemeriksaan ditemukan tekanan darah 90 per 60 mmHg 96 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, RR 18 kali per menit, dan hasil plano tes positif hamil. Pertanyaannya adalah, berdasarkan kasus di atas, diagnosa yang ditegakkan untuk Ibu R, diagnosa yang paling tepat itu apa? E, emesis gravidarum, B, hiper emesis tingkat 1, C, hiper emesis tingkat 2, D, hiper emesis tingkat 3, E, hiper emesis tingkat 5. Biasa kita cari kata kunci pada kasus. Kata kuncinya itu adalah bahwa pasien mengeluh, mual muntah, terus-menerus, tidak ada nafsu makan, dan tidak menstruasi selama 2 bulan. Plano tes positif hamil. Kalian lihat bahwa kondisi mual muntah pada kehamilan itu memang normal, tetapi ketika terus-menerus, maka itu masuk ke diagnosa hiper emesis gravidarum. Dan kita tahu ada grep pada hiper emesis gravidarum, ada 3 tingkatan, 1, 2, 3. 1 itu ringan, di mana mual muntah terus-menerus terjadi, sehingga mempengaruhi keadaan umum Ibu menjadi lemah, kemudian lidah mengering, nafsu makan tidak ada, berat badan menurun. Kalau grade 2 itu sedang, masih mengalami rasa mual muntah yang hebat, sehingga berakibat menjadi keadaan umum Ibu lebih parah. Lebih apatis, kemudian kadang ada koksipasi, kemudian elastisitas kulit lebih berkurang, nadi kecil, tensi turun, atau sedikit ikteris atau cekung, suhu kadang-kadang naik. Kalau hiper emesis grade 3 itu berat, mual muntah malah sudah berhenti karena sudah dehidrasi. Karena kondisi Ibu lebih parah, kesadaran menurun, bahkan sampai somnolen, kadang sampai poma, nadi semakin kecil cepat karena dehidrasi berat, dan suhu pasti meningkat. Dan tekanan darah menurun. Kalau pada kasus tersebut, kita tidak ada kondisi yang seperti itu. Sehingga pada kasus tersebut masuk ke hiper emesis gravidarum grade 1 yang masih ringan karena tidak ada penurunan KU yang signifikan, bahkan penurunan kesadaran tidak ada. Sehingga masuk ke hiper emesis gravidarum tingkat 1. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. hiper emesis gravidarum tingkat 1. Baik, ke soal selanjutnya. Ibu NN 35 tahun, hamil ke-3, datang ke klinik bidan bersalin dengan amenore 3 bulan. Ibu merasa sering mual, kadang-kadang muntah, dan hasil pemeriksaan tekanan darah 120 per 70 mmHg, RR 19 kali per menit, Nadi 90 kali per menit, TFU 3 seri di bawah pusat, tidak teraba balotemen, dan hasil pemeriksaan PPV, ada darah kecoklatan. Pertanyaannya, berdasarkan kasus di atas, diagnosa yang paling tepat pada Ibu NN itu adalah A. Kehamilan dengan hiper emesis gravidarum, B. Kehamilan dengan abortus iminens, C. Kehamilan dengan molahidatidosa, D. Kehamilan dengan ektopik terganggu, E. Kehamilan dengan anemia. Kita lihat, seperti biasa kita cari kata kunci pada kasus, kita temukan bahwa pasien itu hamil karena amenori 3 bulan, merasa mual, kadang muntah, hasil pemeriksaan tekanan darah normal, kemudian tidak teraba balotemen, TFU 3 seri di bawah pusat, tidak teraba balotemen, ada PPV darah kecoklatan. Padahal kita tahu, kalau dia hamil, amenori 3 bulan, harusnya sudah teraba balotemen. Sehingga pada kasus tersebut, dari opsi yang disediakan, opsi A, hiperemesis gravidarum, tidak mengarah ke situ, karena tidak ada mual muntah yang berlebihan. Kemudian B, abortus iminens, tidak, tidak mengarah ke abortus iminens. Kemudian, kehamilan ektopik terganggu juga tidak, anemia, apalagi tidak ada data yang mengarah ke sana. Kehamilan ektopik terganggu tidak, karena tidak ada nyeri, tidak ada nyeri. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah, kehamilan dengan mulai dari dosa. Karena tidak ada, teraba balotemen, padahal sudah amenori 3 bulan, ada PPV darah kecoklatan. Sehingga, jawaban yang paling tepat itu adalah, kehamilan dengan mulai dari dosa, yaitu, kehamilan abnormal, di mana seluruh virikolialis, mengalami perubahan hidropik, atau kehamilan abnormal, yang istilahnya tidak berubah janin, tetapi berubah jaringan seperti anggur. Biasanya kantong janin itu tidak terbentuk dengan benar dalam rahim, sehingga, biasa disebut dengan hamil anggur. Kita temukan tiri-tiri pada kasus tersebut. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah, sekehamilan dengan mulai dari dosa. Oke, baik. Sudah 8 soal, kita bahas bersama. Semoga bermanfaat. Dan, bagi teman-teman yang akan melakukan ujian hukum, bidan-bidan pejuang hukum, semoga berhasil, sukses, lulus, dinyatakan kompetensi sesuai dengan harapan. Dan teman-teman yang mungkin akan melaksanakan ujian P3K bidan, semoga lulus, berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Baik, sampai di sini dulu. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi untuk pembahasan soal pada video selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.